Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Satria Edi Nugro di channel Seni Belajar Huri Oke, kali ini saya akan memberikan materi tentang seni musik di mata pelajaran seni budaya Nah, sebelum itu, oke semuanya, mari kita semangat dalam belajar Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun Untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita bersama Tadi semuanya, kayaknya kita perlu merubah background belakang ini nih Supaya lebih asik ya Oke, saya ubah dulu ya Oke, kita sudah berada di ruang kelas Kali ini saya akan memberikan materi tentang memahami konsep dasar ensemble musik Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu Supaya peserta Edi dapat memahami konsep dasar ensemble musik Nah, sebelum saya ke materi Saya ingin bertanya kepada kalian Apa sih ensemble musik itu? Ya, betul sekali Ensemble musik yaitu secara umum Diatikan sebagai bermain secara bersama-sama Dalam bahasa Perancis yaitu ensemble Yang artinya yaitu Bermain secara bersama-sama dalam satuan kecil alat musik Dengan kata lain, ensemble yaitu Bermain secara bersama-sama dalam bermain musik Sampai sini sudah jelas semuanya? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi Identifikasi alat musik ensemble Nah, identifikasi ini dibagi menjadi 3 bagian nih Yang pertama Identifikasi berdasarkan fungsinya Yang kedua Identifikasi berdasarkan sumber bunyi Dan yang ketiga Identifikasi berdasarkan cara memainkannya Nah, pertama-tama yang akan kita bahas Yaitu identifikasi berdasarkan fungsinya Nah, identifikasi berdasarkan fungsi Juga sama nih Dibagi menjadi 3 lagi Yang pertama yaitu Ensemble musik melodis Ada yang tahu nih kira-kira Apa sih ensemble musik melodis? Ensemble musik melodis yaitu Musik yang digunakan untuk menghasilkan Langkai nada-nada atau melodi Dalam permainan alat musik atau lagu Contoh alat musiknya yaitu Ada Trompet Juga ada Biola Selanjutnya Musik ensemble Ritmisk Nah, musik ensemble Ritmisk ini Yaitu musik yang menggunakan Alat musik Yang berfungsi sebagai pengatur tempo Kira-kira Apa nih Contohnya Ya, betul sekali Ada Drum Dan juga ada Kendida Selanjutnya Musik ensemble Harmonis Musik ensemble harmonis Juga hampir sama nih Dengan musik ensemble Melodis Tapi Dalam musik ensemble harmonis Dia memiliki peran ganda Yang pertama yaitu Dia dapat menghasilkan Rangkaian nada atau melodi Dan juga Sebagai pengiring lagu Atau mengatur irama Pastinya kalian tahu nih contohnya Alat musiknya Ya, betul sekali Ada gitar Dan juga ada Piano Ya, sampai sini Sudah paham semua Kalau belum paham Boleh nih Ditanyakan di kolom komentar ya Baik Kita lanjut Kita masuk ke bagian kedua nih Yaitu Identifikasi Musik ensemble Berdasarkan sumber bunyi Yang pertama Yaitu ada Aerophone Aerophone Adalah alat musik Yang sumber bunyi Berdasarkan Dari getaran Udara Kira-kira contohnya apa nih Ya, seperti tadi Yaitu ada Trompet Dan juga ada Saksopon Oke, yang kedua Yaitu Membranophone Membranophone Yaitu alat musik Yang sumber bunyinya Berasal dari Membran Atau kulit Atau Plastik Pastinya kalian tahu nih Contohnya Contohnya yaitu ada Drum Dan juga ada Kendang Atau Jimbe Oke Selanjutnya ada Cordopon Cordopon Yaitu Alat musik yang sumber bunyinya Berasal dari Dawai Dawai Atau Senarni Atau Talia Nah Contohnya yaitu ada Kitang Dan ada Apa nih kira-kira Ya Kecapi Nah Selanjutnya Ada Idiopon Idiopon yaitu Alat musik Yang sumber bunyinya Berasal dari Alat musik itu sendiri Atau Berasal dari Tubuh Atau badan Alat musik itu Contohnya Kira-kira apa Ya Contohnya yaitu Angklung Selanjutnya Ada Elektropon Elektropon Yaitu Alat musik yang sumber bunyinya Berasal dari Listrik Kalau gak ada listrik Ya bunyi nih Alat musik Kira-kira Contohnya apa Ya Ada Keyboard Dan Gitar Listrik Baik Selanjutnya Kita masuk ke Bagian ketiga Identifikasi alat musik Ensemble Berdasarkan Cara Memainkannya Yang pertama Ada Dipukul Kira-kira Alat musik apa Yang bunyinya itu Dimainkan Dengan Cara Dipukul Contohnya Ya ada Bona Dan ada Saron Selanjutnya Alat musik Yang dimainkan Dengan Dengan Cara Dipetik Pastinya Kalian semua Tahu nih Apa sih Yang dipetik Yaitu Ada Gitar Dan juga Ada Kecapi Ya Selanjutnya Alat musik Yang dimainkan Dengan Cara Dikedarkan Atau Digoyang Pastinya Tahu nih Apa Alat musik Yang digoyang Betul Betul Sekali Ada Angklo Selanjutnya Ada Alat musik Yang dimainkan Dengan Cara Ditiuk Yaitu Contohnya Ada Pianika Dan juga Ada Recorder Selanjutnya Alat musik Yang dimainkan Dengan Cara Digeset Ada Apa Ini Ya Betul Sekali Ada Biola Dan Juga Ada Rebab Nah Dari Identifikasi Alat musik Ensemble Berdasarkan Cara Memainkannya Baik Dibukul Dipetik Digeset Ditiuk Digoyang Pastinya Kalian Bisa Memberikan Contoh Alat musik Lainnya Yang Selain Saya Sebutkan Tadi Ya Banyak Sekali Alat musik Atau Pelagam Jenis Alat musik Yang Memainkannya Dengan Lima Jala Tersebut Oke Tadi Saya Sudah Menjelaskan Terkait Materi Tentang Identifikasi Alat musik Ensemble Nah Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Materi Tentang Jenis Musik Ensemble Nah Jenis Musik Ensemble Ini Dibagi Dari Dua Bagian Yaitu Ensemble Musik Sejenis Dan Ensemble Musik Campuran Dari Yang Pertama Ensemble Musik Sejenis Ensemble Musik Sejenis Yaitu Musik Yang Cara Penyajian Menggunakan Satu Alat Musik Saja Atau Satu Jenis Alat Musik Saja Contohnya Yaitu Ada Gitar Atau Pianika Nah Yang Kedua Musik Ensemble Campuran Nah Musik Ensemble Campuran Yaitu Musik Yang Penyajian Menggunakan Beberapa Jenis Alat Musik Contohnya Ada Gitar Pianika Dan Jimpe Atau Kendang Atau Juga Kajon Dan Dimainkan Secara Bersama Sama Baik Semuanya Kita Sudah Berada Di Akhir Materi Dari Konsep Dasar Musik Ensemble Nah Jangan Lupa Pelajari Tadi Yang Sudah Saya Jelaskan Dan Jangan Lupa Kalian Catat Ya Nah Itu Sudah Digunakan Untuk Kalian Menghadapi Ulangan Harian Ataupun Ulangan Semester Nah Tetap Di Rumah Patuhi Protokol Kesehatan Dan Jaga Kesehatan Ya Sampai Jumpa Kembali Salam Sudah Ya Sampai 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 Sampai